Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kita semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Sungguh mengucap syukur pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dari Tuhan untuk kita bersama-sama mengawali hari ini dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Ibu Betty Oktavia. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Selamat pagi Bapak, kami mengucap syukur untuk satu hari lagi yang telah Tuhan berikan kepada kami. Satu hari yang kami percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kami. Bapak, kami juga mengucap syukur karena diberikan kesempatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan Kiranya firman yang kami pelajari pada hari ini Bapak, boleh mendasari langkah kehidupan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan mengambil tema Nasar Yevta yang terambil dari kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-29 sampai ke-40. Namun kita akan berfokus pada ayat yang ke-30 dan ayatnya yang ke-31. Lalu bernasarlah Yevta kepada Tuhan katanya Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon itu akan menjadi kepunyaan Tuhan dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Demikian sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus kisah toko Alkitab perjanjian lama bernama Yevta menjadi suatu kasus yang sangat menarik tentang Nasar. Dia bernasar akan memberikan apapun yang keluar dari pintu rumahnya untuk dipersembahkan kepada Tuhan apabila Tuhan menyerahkan Bani Amon ke dalam tangannya. Kita bisa melihatnya di ayat 30 hingga 31. Ternyata ketika ia pulang ke Mispah ke rumahnya setelah mengalahkan Bani Amon tampaklah anak perempuannya anak tunggalnya keluar menyosong dia dengan memukul rebana sambil menari-nari. Apa yang dikatakan oleh Yevta di ayat 35 Demi dilihatnya dia dikoyakkan nyala bajunya sambil berkata Ah anakku, engkau membuat hatiku hancur lulu dan engkau lah yang mencelakakan aku aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan dan tidak dapat aku mundur. Dapat dikatakan kisah Nasar Yevta tersebut menimbulkan pro dan kontra. Ada penafsir yang menyatakan bahwa Yevta benar-benar mempersembahkan anak perempuannya sebagai korban bakaran karena ia hidup di tengah-tengah orang-orang kafir yang mempersembahkan manusia sebagai korban bakaran kepada ilah-ilah mereka. Kita dapat membandingkannya di dalam 2 Raja-Raja pasal ketiga ayat 27 dan di jamannya Taurat Musa sedikit sekali diketahui dan dilaksanakan. Sedangkan penafsiran lain menyatakan bahwa sesungguhnya anak perempuan Yevta tersebut tidak dipersembahkan sebagai korban bakaran melainkan dipersembahkan sebagai dalam tanda kutip gadis yang tidak pernah mengenal laki-laki yang mengabdikan diri hanya kepada Tuhan seumur hidupnya bisa juga disebut sebagai Nasir Allah. Tuhan jelas-jelas melarang persembahan dengan membunuh anak-anak seperti kebiasaan keci pada pengikut Dewa Molo. Kita bisa melihatnya di dalam Imamat 18 ayat 21 pasal 20 ayat 2 hingga 5 dan ulangan pasal 12 ayat 31 Jadi dipersembahkan di dalam kasus ini bukanlah dibunuh melainkan menjadi Nasir Allah. Apapun itu di dalam perikub tersebut penulis kitab hakim-hakim tidak mencela kelakuan Yevta tetapi sebaliknya mau menekankan bahwa orang harus menepati Nasir yang diikrarkan meskipun berat. Di dalam hal ini Yevta dan putrinya menunjukkan betapa seriusnya mereka menepati Nasir yang telah terucap. Kiranya apa yang Yevta alami tidak terulang pada kita. Jangan sampai kita gegabah atau tergesa-gesa di dalam bernasar tanpa memikirkan akibatnya. Pengkotbah pasal 5 ayat 3 hingga 4 namun apabila Nasir telah terucap mari kita melaksanakan sebab sebuah Nasir adalah sebuah komitmen untuk dilakukan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi mampukan kami untuk berhati-hati di dalam berkata-kata terlebih di dalam bernasar kepada Muya Tuhan. Jangan biarkan kami gegabah tergesa-gesa sehingga kami tidak memikirkan akibatnya. Namun apabila kami telah bernasar kepada Muya Tuhan ingatkan kami dan mampukan kami untuk melaksanakannya meskipun hal tersebut sangat berat dan apapun resikonya. Terima kasih atas peringatan firmanmu yang boleh kami belajari hari ini. Sebentar kami akan melanjutkan seluruh kegiatan kami mohon Tuhan berkati setiap karya-karya kami sehingga boleh mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati.